Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Belum lama ini, gue jalan-jalan lagi ke Sulawesi Ada apa ceritanya? Ini kisah keseranannya Terima kasih telah menonton Teman-teman deman sudah pernah datang Karena mereka pakai pesawat, motor jadi shipping, ketemu Besoknya kita pick up motor Nah ini ceritanya mulai seru disini Waktu shipping dari Jakarta, kita memang drop motornya itu duluan Jadi kalau motor duluan itu posisinya ada di belakang bro Karena kalau kapal ferry kan dia modelnya buka tutup gini depan belakang Tapi ferry yang ini, jadi yang masuk duluan posisinya malah paling belakang Yang masuk belakangan posisinya paling depan Jadi agak aneh Tapi sialnya adalah motor kita masuk duluan bro Udah motor di depan semua Yang di depannya alat berat semua Ini lo tau dong alat berat keluar masuknya kan perlu waktu Ya kita pikir 2 jam selesai loading dong Enggak dong, sampai sore bro Setengah hari Cuma buat ngeluarin tuh motor doang Karena tadilah urusan alat berat segala macem Dan yang top lagi Kuncinya kagak ada Jadi kuncinya dipegang sama perusahaan shippingnya, shippernya Motor dikeluarin dorong dong Atau-atu keluar Gak panggil dihidupin Ya sudah lah Akhirnya motor bisa keluar Alhamdulillah Dari sana Karena kita melakukan perjalanannya cukup jauh Di atas 1000 km Malah almost 2000 km One way trip Sampai ke Manado Kita ganti oli dulu semua Jadi semua unitnya kita wajibkan ganti oli Selesai ganti oli Hujan gede malah waktu itu ya Dari sana Teman-teman 57 Ini klub di Imo di Makassar juga Menyiapkan makan malam juga buat kita Jadi kita Kita stop di sana Kita makan malam dulu di Makassar Thank you guys Ikannya enak sekali Agak malam sedikit Baru kita mulai start Menuju ke State 1 Wajo Baru keluar Makassar itu Jam-jam 8 8 malam Which is sebetulnya Lo tahu sendiri kan Kota-kota besar kayak Jakarta Bandung Surabaya Makassar itu sama tipikalnya Kalau abis pulang kantor Itu trafficnya minta ampun Ya kan Kalau gue bilang itu Jalur neraka Macet Tahu sendirilah Barang-barang sama tronton Sama mobil Orang pulang kantor Macet Keluar kita dari sana Jam-jam 8 Selesai makan malam Jam 9 mungkin lah Baru keluar dari Makassar Selamat malam Kita sekarang menuju ke Wajo Bismillah Mudah-mudahan Makassar ini kota besar ya Dan kota Traffic juga Karena ini port besar Jadi banyak sekali Supply untuk Sulawesi itu Mendarat di Makassar Jadi traffic pinggir kota itu Sangat ramai Ya mungkin Sekitar 60 km Sampai pinggir kota Makassar itu Masih rame Jadi malam itu kita berjuang Sama kepadatan traffic Lo bayangin bahwa Rombongan 32 motor Plus teman-teman Selebih juga ada yang awal Beberapa Waktu berangkat malam itu Kita lewat Camba Camba ini yang 2 tahun lalu gue pernah lewat Siang-siang tadi bro Itu yang kayak ini Apa namanya Yang gue bilang kayak di dasar laut Jadi tuh Kalau lo liat tebing-tebingnya Itu kan dipapas gitu Itu kayak karang bro Kayak karang Betul-betul Jadi lo kayak riding di dasar laut Nah ini malam Keren Karena kecil berliku Dan kemarin jalannya Kurang begitu bagus Jadi Kalau teman-teman lewat sana Mungkin Sudah lebih bagus jalannya Karena lagi perbaikan mereka di sana Kita ditunggu di dua kota sebetulnya Pertama Bone Berikutnya adalah Wajo Nah bone ini Katanya Sudah nyiapin ke piting bro Gede-gede Buat Kita makan malam Cuma karena waktunya late Kita terlambat Terpaksa kita skip Jadi Kita minta maaf Minta maaf lah Sama teman-teman di bone Sedat-sedat bone Tidak bisa langsung ngampir Jadi Langsung tembak ke Wajo Tiba di Wajo Sudah tengah malam Ini kisah menarik juga Wajo nih Jadi Wajo itu Pengen bikin acara Apa namanya Halal-bihalal Mereka sudah mundurin harinya Supaya nyocokin sama Kita datang Tadinya Kalau kita kelewat malam Kita mau skip Cuma kan kasihan Mereka sudah setup acara Kita skip Jadi akhirnya Jam berapa pun kita ditunggu Bener bro Ditunggu kita Itu kita finish jam 12 Jam 1 ya Di Wajo Mereka masih ada dong Di venue masih ada Berikut makanan-makanannya Sudah kita disambut Kita ramah-tamah Kita ngobrol-ngobrol Sambil makan malam yang terlambat Kita disambut Hangat Sama ini tipikalnya memang Keluarga besar Imo di Celebes Dan grup-grup Klub Potter di Celebes Memang mereka hangat sekali Menyambut kedatangan tamunya Kita menghirap satu malam Pagi-pagi Sarapan di Wajo Kemudian kita Foto di Spot kebanggaannya Si Sengkang Ini mereka bikin Titik kilometer nolnya Sengkang Yang berada di kota Wajo Keren bro Jadi itu di lapangan Dulu kita sempat Mampir ke sini juga Waktu turgak Nah ini belum ada tulisan Kilometer nolnya nih Nah kemarin sudah Diinisiasi Keren tulisannya Kilometer nol Kita foto disana Nah ini nih Masjidnya Wajo Ini Masjid Agungnya nih Nah ini Alun-alunnya Atau lapangannya Salah satu destinasi Atau spot wisata baru Di kota Sengkang Namanya Tugu Kilometer 0 Atau titik 0 Diresmikan tanggal 17 Agustus Tahun 2022 Bertepatan puncak Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 Wajo memiliki Beberapa destinasi Pariwisata Seperti Danau Tempe Rumah Adat Atakai Bangsa Lae Siwa Telaga Biru Lempong Dan lainnya Serta destinasi Yang tak kalah menarik Seperti kawasan RTH Calacu Ditambah Tugu Kilometer 0 Tugu Kilometer 0 Memiliki peranan Yang sangat penting Karena dapat menjadi Patokan penentuan Jarak antar daerah Di Wajo Atau daerah lainnya Tugu Kilometer 0 Diharapkan akan menjadi Destinasi wisata favorit Di Kabupaten Wajo Nantinya Sekarang baru keluar Dari kota Wajo Ini sekarang kita Menuju Balopo Terima kasih telah menonton! Itu kisah perjalanan gue Masih banyak kisah-kisah menarik lainnya Ikutin terus Kisah-kisah selanjutnya Dari perjalanan ini Selalu ingat pesen gue Utamakan selamat Dalam bergendara Yang kedua Hormati pengendara lain Yang ketiga Kalau naik motor Rode item di bawah Oke guys Stay tune Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Keep program guys Sampai disini dulu Kisah perjalanan gue Jangan lupa Share, like, dan subscribe Dan berikan komentar Pada video ini Dan semoga informasinya Bermanfaat Dan videonya menarik Untuk teman-teman Terima kasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton